Nah itu TPR-nya sampai petugasnya ramah, bagus, ngerunnya dahin pokoknya ngopo, kan? Kono penghuni lautnya yang disajikan. Sepoy-sepoi angin, di bawah payung. Tidak boleh menggunakan ilmu ngawuriah, atau nekadiah, kan? Pengen lihat pantai tapi mau lihat penyuk. Kok pengen yang ganteng pasang saja, kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Jelajah Bantul, salam pesona Indonesia. Senang sekali pada kesempatan kali ini, saya Rani Albani bisa kembali menyapa, Sobat Jelajah Bantul semuanya. Dan kali ini masih berbincang tentang pariwisata. Kita tahu pantai selatan daerah istimewa Yogyakarta memiliki potensi pariwisata yang berpengaruh pada perkembangan perekonomian masyarakat. Dan konsep abad samudera India, yang merupakan gagasan dan juga visi program dari Gubernur DERA Istimewa Yogyakarta untuk menjadikan pantai selatan sebagai pintu gerbang pariwisata, juga menjadi landasan bahwasannya kawasan pesisir selatan menjadi kawasan prioritas untuk dikembangkan. Untuk itu spesial pada kesempatan kali ini, hadir bersama saya narasumber yang nanti akan berdiskusi banyak. Kita akan sharing tentang bagaimana penataan kawasan pantai selatan di Kabupaten Bantul kali ini. Saya akan sapa untuk Sobat Jelajah Bantul semuanya, Wakil Bupati Bantul, Bapak Joko Purnomo. Sehat Bapak? Alhamdulillah. Sehat Mbak Rani? Alhamdulillah. Kayaknya makin seger nih. Iya, banyak makan buah. Banyak makan buah dan banyak piknik tentunya. Banyak piknik, jalan-jalan. Baik, Bapak. Berbicara langsung nih. Berbicara tentang konsep penataan kawasan pantai selatan. Karena mengingat ini kawasan favorit, kawasan andalan. Dan gaungnya beberapa waktu yang lalu kan mau menjadi pintu gerbang. Di balik nih pintu gerbangnya dari selatan. Berbicara tentang ini, Pak. Secara eksplisit, esensi dari abad samudera Indonesia yang nantinya akan diletakkan sebagai tema dan juga payung berpikir gitu ya dalam perumusan arah pembangunan daerah istimewa Yogyakarta dalam beberapa tahun ke depan. Bantul sendiri menyikapi ini, apa namanya, terhadap hal ini bagaimana, Pak? Sebelumnya saya sapa dulu. Boleh, silahkan. Halo, Sobat Pariwisata. Salam pesona Indonesia. Terima kasih sudah bergabung ya. Yeh, Mbak Rani. Jadi, sampai dengan saat ini Pantai Parang Tritis itu masih menjadi primaduna. Masih ya. Menjadi asetnya DIY, asetnya kita bantul yang menjadi ikon bantul dan menjadi tujuan wisata. Baik itu wisata domestik maupun wisata-wisata lokal. Nah, tentunya pemerintah Kabupaten Bantul harus saat ini mulai memikirkan bagaimana Pantai Selatan itu ke depan itu akan didesain kayak apa. Tetapi harus diingat bahwa kawasan Pantai Selatan itu adalah kagungan dalam. Betul. Kang Sinuun ya. Otomatis ketika nanti Bantul akan melakukan penataan ini tidak bisa lepas dengan kebijakan ngeresodalem, kebijakan keraton ngayu gyokarto, kebijakan pemerintah daerah-daerah Simajung Jakarta. Nah, sehingga hari ini mungkin yang bisa kita lakukan adalah bagaimana membuat kawasan Pantai Selatan ini bisa lebih indah tanpa melakukan perubahan-perubahan struktur, infrastruktur yang mungkin itu akan membuat pengaruh kepada dalam tanda kutip ya, perbedaan atau berubahnya kawasan secara total. Nah, salah satunya adalah bagaimana kita membuat wisatawan itu bisa menjadi lebih kerasan untuk ada di Pantai Panak Pritis. Semisal, kita membangun venue-venue baru yang itu bisa kemudian membuat wisatawan ini menjadi lebih nyaman, lebih kerasan, lebih menikmati suasana pantai dengan lebih santai. kemudian yang kedua, kita juga harus ingat bahwa kawasan Pantai Selatan saat ini menjadi salah satu sumber mata pencaharian masyarakat kita yang tinggal di kawasan itu. Nah, tugas kewajiban pemerintah daerah ini harus memberikan perlindungan kepada mereka, memberikan ruang kepada mereka, memberikan fasilitasi kepada mereka dan harapan kita penataan itu tidak boleh mengganggu masyarakat kita yang berproses mencari hasil dari kawasan Pantai. Dan saat ini Pak Kepala Dinas Pariwisata sudah melakukan apa namanya edukasi, pendampingan, sosialisasi, bahkan juga sudah memberikan fasilitasi kepada masyarakat yang melakukan aktivitas di sana dan itu terus untuk kita lakukan, terus untuk kita kembangkan. Itu kemudian yang ketiga kita juga harus menghapus image image bahwa di kawasan Pantai Selatan itu dalam tanda petik pernah ada orang mengatakan ada pengutan-pengutan yang mungkin itu dilakukan oleh oknum-oknum yang itu bisa menimbulkan keresahan. Nah, di sini tugas pemerintah Kabupaten Dinas Pariwisata ini menjawab itu. Salah satu jawabannya adalah ya tadi memberikan fasilitasi venue baru yang memungkinkan untuk itu bisa dinikmati oleh wisatawan yang mana fasilitasi tempat wisata ini menjadi tanggung jawab pemerintah. Jangan diciptakan oleh masyarakat itu sendiri atau sementara kawasan itu dikelola oleh pemerintah. Kecuali kalau destinasi wisata itu memang mandiri dikelola oleh masyarakat. Nah, kalau khusus Pantai Selatan saya kira kan saat ini kan dikelola oleh kita pemerintah daerah. dan didukung oleh masyarakat yang ada di sekitar pantai. Oke, saya tertarik tadi Pak membangun venue-venue baru salah satunya di destinasi wisata. Karena kita tahu bahwa memang apalagi semenjak bandara pindah nih sejalur gitu kan. Nah, ada beberapa destinasi-destinasi baru bahkan para tetangga ini juga berbenah kan. Artinya menjadi satu PR tersendiri bagi Bantul juga harus tetap berbenah. artinya apa? Supaya nggak ditinggal oleh para wisatawan gitu kan. bagaimana berbicara tentang penguatan konsep pengembangan para wisata yang telah sedang atau mungkin menjadi PR ke depan yang akan diambil oleh pemerintah Kabupaten Bantul kita harus kita harus kita harus akui saat ini wisatawan itu ada dua yang menjadi ujuan pertama adalah kawasan wisata yang ada berhubungan ada hubungannya dengan air apakah itu pantai apakah itu wisata-wisata yang lain yang ada hubungannya dengan air nah disini kuncinya satu wisatawan ini bisa menikmati ombak bisa menikmati pantai itu dalam posisi aman dan nyaman aman dan nyaman oke artinya aman dan nyaman itu juga aman kaitannya dengan bahaya air laut nyaman dia bisa menikmati dengan baik semisal kita membangun tempat-tempat untuk apa ya namanya kongko-kongko duduk-duduk sembari bisa selfie bisa menikmati sesuatu yang lain nah itu tanpa mendapatkan gangguan dari siapapun tanpa mendapatkan gangguan dari siapapun sehingga betul-betul dia plong wisatawan itu lega nah kemudian yang kedua di samping wisata air itu kuliner nah kawasan kita di pantai selatan ini juga harus diikuti dengan pembangunan ataupun venue yang bisa mempersiapkan kulinernya jadi harapan kita mungkin Pak Kepala Dinas bersama teman-teman dinas bisa melakukan studi komparasi ke wilayah yang lain kabupaten lain untuk mengkonektingkan antara wisata air dengan kulinernya itu bisa ketemu oke kata Witing Trisno jalanan skokuliner iya skokuliner iya kan iya dan yang ketiga ini kualitasnya harus diperbaiki betul kualitasnya dipertahankan kualitasnya baik itu kualitas kulinernya dan sebagainya dan yang keempat ini masyarakat pemandu wisatanya kemudian apa petugas-petugas kepercayannya ini harus bersinergi dengan baik sehingga muaranya betul-betul kawasan pantai selatan kita ini benar-benar bisa menjadi tempat favorit ketika orang datang ke Jogja itu dalam benak pikirannya kalau bicara pantai ya pantai selatan bantul jangan sampai kita kalah dengan kawasan pantai yang lain di luar bantul karena persaingan ini memang ada dan kita harus tetap kreatif dan gini satu hal disana tidak boleh ada pengutan-pengutan yang di luar konteks yang kita atur baik ini nanti kita bicara lagi tentang aman nyaman dan sesyahdu apa sih piknik di kabupaten bantul Pak Joko wisatawan ini harus mendapatkan kenyamanan karena ini menjadi salah satu bagian dari Sabta Pesona nyaman tidak mendapatkan gangguan intervensi dari pihak manapun beberapa waktu yang lalu non-sewu ada netizen sekarang netizen kekuatannya luar biasa menuliskan di sosial media mengeluhkan bahwa lagi duduk santai tiba-tiba dapat penghutan nah memang lagi-lagi ini oknum sih Bapak ya nah terkait dengan hal ini mungkin ada hal yang ingin disampaikan jadi kalau ada terjadi seperti itu ini kita pemerintah daerah akan melakukan beberapa hal yang pertama kawasan pantai itu harus diciptakan untuk bisa salah satunya memberikan nilai nilai ekonomi bagi masyarakat yang ada disitu caranya bagaimana caranya pemerintah kabupaten harus memberdayakan mereka itu memberdayakan mereka untuk mendapatkan ruang ruang untuk mereka bisa berproses mencari hasil apakah dijadikan sebagai apa namanya karyawan yang mengelola kebersihan dengan sistem outsourcing ataukah sebagai karyawan yang nanti menjadi pengamanan disitu sebagai outsourcing misalkan itu kan bisa kemudian prinsipnya adalah kita harus bisa melakukan analisa tempat-tempat tertentu yang selama ini mungkin dilakukan apa ya penilaian menjadi tempat favorit untuk masyarakat bisa duduk ini dibuatkan fasilitasi oleh pemerintah oleh dinas jadi betul-betul nanti tidak ada kemudian masyarakat tiba-tiba sedang santai mendapatkan apa ya dalam tanda petik tadi ya dijalui buit lah itu kan jangan sampai terjadi nah kita harus paham dengan kondisi kemarin pandemi covid-19 yang selama dua tahun ini kan tertutup semua kawasan wisata hari ini kemudian dibuka nah wisatawan kayak tawon bus pada datang nah disitulah mungkin ada warga bantul atau mungkin warga yang lain melakukan itu nah kedepan saya punya keyakinan bahwa dinas kita pariwisata sudah mengantisipasi itu makanya jangan sampai nanti hal seperti itu terjadi lagi kita minta maaf kalau itu terjadi tadi bagaimana mereka diberikan ruang artinya berarti ada PR tersendiri bagaimana memberikan ruang ruang dalam bentuk apa nanti bisa dianalisa karena memang sepertinya diasumsikan oleh para netizen lagi-lagi ini suara netizen suara rakyat bahwa di beberapa waktu terakhir ini terkesan semraut jadi bahkan beberapa asongan sampai meriksa ke bibir pantai dan lain sebagainya gitu Bapak G jadi kalau terjadi seperti itu kita harus arif harus bijak pemerintah kabupaten harus apa namanya mencarikan sebuah solusi karena ini urusan perut ya Pak ya sekali saya sampaikan perang tahun dua tahun wisata kita itu tertutup ditutup karena pandemi nah sehingga mereka yang tinggal di seputaran pantai dan selama ini menggantungkan kehidupannya dengan tempat wisata kan selama dua tahun dia harus mencari celah untuk hidup kan nah begitu sekarang dibuka yang melakukan hal seperti itu ya kita coba dekati mereka kita dekati kemudian kita dampingi supaya tidak melakukan hal-hal yang justru itu tidak menguntungkan buat industri pariwisata kita makanya saya sampaikan sekali lagi pemberdayaan masyarakat di lingkungan destinasi wisata itu penting oke penting artinya lebih kepada penguatan kapasitasnya penguatan kapasitas penguatan keterampilan penguatan habit mereka habit penting ini penguatan kebiasaan mereka itu juga harus dilakukan artinya bahwa kita pemerintah kabupaten dalam lidi dinas pariwisata jangan pernah busan untuk selalu melakukan sosialisasi karena perkembangan milenial tempat wisata itu kan sudah berkembang sangat maju kan pantai selatan zaman saya kecil mungkin ya 30 tahun yang lalu dibanding dengan pantai selatan yang sekarang mungkin sudah berbeda itu sehingga ini betul-betul harus selalu dilakukan sosialisasi dan memang kalau gak salah sekitar tahun 2007 2009 itu kalau tidak salah pernah dilakukan penataan dan kalau gak salah waktu itu sampai dilakukan penataan bahkan sampai kepada bangunan fisik dilakukan penataan juga nah apakah ini akan terjadi juga nanti Pak? nanti kita kita arahkan dinas kita ya dinas pariwisata untuk membuat konsep karena hari ini Pak Gubernur itu sudah sangat apa memberikan peluang dengan kebijakan-kebijakan beliau bagaimana penataan di kawasan pantai selatan itu bisa dilakukan sepanjang tidak merusak dalam tanda petik habitat yang ada di sana kontur tanah yang ada di sana karena di pantai selatan itu kita punya kekayaan yang namanya gumuk pasir kan nah itu harus kita jaga kelestariannya termasuk bagaimana si gumuk pasir ini bisa menjadi daya tarik tersendiri menjadi ikon tersendiri menjadi hal yang bisa mempromosikan para wisata kan itu dan saya mengimbau mengajak kepada para wisatawan kalau sedang berkunjung ke Parang Trites ke pantai selatan kita di Bantul kalau ada hal-hal yang mungkin itu dirasa kurang pas kami berharap bisa bersurat kepada kami Pemda kepada Dinas Pariwisata saya kira tidak perlulah menulis di medsos atau apa karena itu menjadi bagian kritik kami bagian masukan yang bisa kita jadikan sebagai bahan untuk melakukan pembenaran ke depan kemudian ketika bicara tentang konsep penataan ruang kawasan Pantai Selatan kan tidak hanya di Parang Trites bahkan sampai di Serandahan berbicara penataan ruang kawasan Pantai Selatan berbasis mitigasi bencana yang sudah dilakukan seperti apa hari ini mungkin Dinas Pariwisata sudah melakukan sinergi dengan dinas yang lain ada dinas kesehatan ada BBBD kemudian juga mungkin dengan PU nah disitu rame-rame kita melakukan analisa terkait dengan mitigasi bencana dan kalau di kawasan sana itu kan bencana yang mungkin bisa terjadi adalah yang berkaitan dengan laut itu sendiri ya kan itu paling utamanya kan itu nah tentunya untuk mitigasi bencana saat ini sudah disusun oleh pemerintah kabupaten bersama tadi saya sampaikan litas dinas dan BBBD dinas PU dinas pariwisata dinas kita ini sudah melakukan apa namanya kesiapan kesiapan sarana prasarananya termasuk juga sistem perangkat kita aparaturnya untuk bagaimana selalu bisa memberikan bukan warning tapi memberikan apa semacam peringatan dini kepada masyarakat terkait dengan hal-hal yang bisa menimbulkan hal-hal yang mungkin akan bisa mengantisipasi terhadap munculnya bencana oke itu dan kalau menurut saya itu kan kawasan kita 13 km dari Parang Trites sampai Pandansimo itu ada 13 km kawasan pantai kita dan hari ini semuanya berorientasi kepada laut tetapi kita harus lihat juga dari 13 km itu ada beberapa titik yang dibuka destinasi wisata laut tetapi ada beberapa yang mungkin disitu wisatawan kurang tertarik datang ikon kita kalau di pantai selatan itu sekarang kan Parang Trites Gua Cemara Pantai Baru Pantai Samas ada beberapa pantai yang lain yang itu dibuka tetapi mungkin kurang diminati nah kalau menurut saya ke depan itu kawasan pantai yang mungkin view-nya pantai itu kurang menarik itu bisa dibangun venue lain apakah di sana dipakai untuk apa namanya pengembangan penyu atau mungkin kawasan hidroponik sehingga betul-betul nanti ketika wisatawan datang itu bisa kita arahkan ada wisata minat khusus yang ingin lihat pantai tapi mau lihat penyu ada di sana pengen lihat pantai tapi mau lihat tanaman di sana itu sederet kan 13 km penyu dalam hati sesungguhnya ya pak iya pulus pulus zaman cilik saya dulu silahnya pulus baik pak joko kita break dulu karena kita akan mengajak kepada teman-teman sobat jelajah batul untuk melihat secantik apa sih kawasan pantai selatan kabupaten batul kita saksikan visual berikut ini selamat menikmati kembali di sesi podcast jelajah batul masih bersama wakil bupati bantul bapak joko purnomo pak joko kita kan nanti sudah sebentar lagi ya dilewati jjls artinya masyarakat bingung nih banyak yang nanya terus kalau kita dilintasi jjls nanti masuknya lewat mana ada wacana ke depan seperti apa jadi kawasan kita disana dilewati jjls artinya bahwa kita pemerintah daerah juga harus menyesuaikan menyesuaikan tidak mengganggu arus yang melewati jjls tetapi kita punya hak dan kewenangan untuk melakukan sebuah upaya supaya kawasan pantai kita ini juga bisa menghasilkan pendapatan asli daerah artinya ada beberapa titik nanti yang harus kita pasang TPR oke artinya TPRnya mau digeser gitu bukan digeser kita harus bikin lagi oke bikin lagi atau mungkin nanti setelah dilakukan analisa Pak Queen dan teman-teman ya nanti kita lihat disana nanti karena ini jjlsnya kan belum dibuka oke tapi sebentar lagi sebentar lagi dibuka jembatannya sudah baik dan di jembatan itu ada venue yang bagus ada view yang bagus jadi itu bisa menambah destinasi jadi nanti setelah ini jjls dibuka nah kita akan segera mungkin untuk membuat TPR yang baru dan TPR kita yang baru nanti itu harus dilakukan ataupun dibentuk sesuai dengan arti pariwisata harus ikonik ikonik gak cuma asal lucur asal lucur orientasi kita itu bukannya sekedar pendapatan asli daerah tetapi ini orientasi kita adalah promosi pariwisata membawa PRnya di IE juga sehingga TPR ini harus di konsep untuk lebih menarik artinya masyarakat yang mau masuk itu tidak kemudian dalam tanda petik terjadi kekecewaan karena mungkin melihat TPRnya kurang representatif kurang indah ditambah lagi petugas-petugas kita kutul kumuh misalkan kutul poket baru ini harus dibenahi kan nah paling tidak harus cantik lah sesuai dengan sabta pesona berarti besok yang dipajang disana harus yang ganteng kalau itu kalau itu anulah itu apa namanya nanti kalau pengen yang ganteng pasang saya aja yang menikah ikonik itu jadi orang mau masuk kawasan pantai selatan itu mesti melalui TPR nah bagaimana di TPR kita itu sudah menimbulkan orang itu tertarik orang itu timbul tanda tanya TPRnya sampai petugasnya ramah bagus atau melihat dalamnya pantai itu kayak apa kemudian attitude masyarakat yang ada di situ itu juga harus dibangun dengan baik sekali lagi jangan hanya berorientasi untuk mengejar hasil tetapi tetap memperhatikan rambu-rambu rambu-rambu yang diatur oleh teman-teman dinas pariwisata rambu-rambu yang diatur oleh apa namanya itu sarpante rambu-rambu yang diatur oleh bapak-bapak kita dari Polairut sehingga betul-betul koridor ini harus protab ini harus kita kita jaga jadi jangan berpikirnya jangan nanya nyon saya uang melulu tidak boleh menggunakan ilmu ngawuriyah atau nekad dia kan itu gak boleh nekan gak boleh ngawur itu gak boleh artinya itu ini harus betul-betul disana itu sinergi sinergi yang baik sama-sama membawa nama harum kabupaten pantul tetapi tetap bisa melakukan aktivitas untuk mendapatkan hasil dari destinasi pantai itu artinya bahwa semua pihak termasuk pelaku yang di lapangan satu hal juga pejabat-pejabat kita baik eksekutif maupun legislatif ini juga harus satu bahasa untuk mendorong mendukung mensupport keberadaan kawasan pantai karena hari ini salah satu nyawa kita ini tergantung pantai selatan pendapatan asli daerah kita terbesar kedua itu kan pantai setelah pajak kan itu pantai nah kalau kemudian dilalah orang diparani wisatawan Pak Quintarto dan kawan-kawan bisa semaput kan itu artinya penegasan disini bahwa penguatan kapasitas dari membangun habit good habit dari masyarakat itu sendiri salah satunya menjadi faktor pendukung wisatawan betah gak sekedar dolan tapi juga tinggal Pak harapnya lama tinggal juga bisa naik gitu kan kalau bicara tentang tinggal hari ini harus kita akui secara jujur kita masih kalah dengan kota karena memang di kawasan pantai selatan kita masyarakat sudah membuka homestay membuka apalosmen dan sebagainya tetapi ada beberapa wisatawan wisatawan yang ingin menikmati eksklusif kan nah sehingga nanti ini menjadi PR kita ke depan juga itu terakhir Pak sebelum ditutup tadi kan sedikit kita bahas tentang kuliner ya karena tadi saya matur Wittain Presno jalaran kuliner gitu kan jadi jatuh cinta dengan bantu salah satunya melalui kulinernya gitu kalau konsep yang mungkin ada dalam pandangan Bapak kuliner yang seperti apa Pak kuliner yang saat ini mungkin sedang ngetrend ya kalau para wisatawan wisatawan itu lebih suka dia kulinernya itu yang malah yang sederhana misalkan kayak kalau disana mungkin ada ada apa ada insan lautnya kan penghuni lautnya yang disajikan tetapi ada sayur-sayur khas Jogja khas batul ada disana ditambah tempat-tempat yang dipakai untuk nongkrong itu memang nyaman gitu karena kalau saya melihat sekali lagi melakukan survei kemana-mana ya ini justru rumah makan rumah makan atau warung-warung yang sekarang muncul di beberapa pedesaan itu yang justru justru apa justru gayeng rame dikunjungi lah disini nanti harus begitu yang kedua kualitas ikan itu juga harus diperhatikan kualitas ikan yang disajikan di pantai kita pantai selatan ini juga harus diperhatikan kualitasnya jangan kemudian tidak memperhatikan kualitas ikan kan ini juga nanti menimbulkan efek jerah aku makan kau nombol itu kan bisa menimbulkan masalah kalau mahalnya saya kira enggak saya melihat di pantai selatan kita ini masyarakat ini tidak menjual makanan di sana itu ngemahal kan masih terjangkau lah terjangkau kalau menurut saya di sana masih terjangkau yang penting enak bukan tentang apa yang dimakan tapi lebih penting siapa yang nemenin makan terus ini sekarang ini kan orang banyak ada bebakaran kan disana kita belum menemukan wisatawan itu yang makan di tempat kuliner tapi dia memasak sendiri barbeque belum ada nah ini tantangan kita untuk membuat itu tantangan nih teman-teman pantai nih iya sekarang kan rata-rata kan makan pesen menu kasih sajikan bagaimana disiapkan ada apa apa namanya kayak sosis dan sebagainya itu biar untuk barbeque di sana masakan-masakan seafood gitu ya itu harus ada di sana nanti saya membayangkan sesyahdu di pantai sepoi-sepoi angin di bawah payung menikmati senja sama si dia sambil bebakaran Masya Allah kayaknya romantis banget ya romantis ya ya seromantis itu loh ya jalan-jalan ke pantai selatan Bantul gitu kan ya makanya ini saya mengajak dan menghimbau ketika ini pemerintah itu sudah memberikan kesempatan memberikan apa bukan ya memberikan 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 kebebasan terbatas terkait dengan COVID-19 ya kita mengajak dan menghimbau monggo silahkan mengunjungi Bantul kan Bantul siapa nanti Bantul siapa nanti pantai kita tidak kalah dengan apa negara-negara luar kita tidak kalah dengan kabupaten lain kan silahkan nanti datang ke Bantul kita jamin akan nyaman siap-siap Bapak sebelum diakhiri ada pesan atau closing statement untuk para wisatawan ya kami mengajak dan menghimbau kepada para wisatawan yang kemarin sudah berkunjung ke Bantul kami mengucapkan terima kasih itulah Bantul Bantul Projota Mansari kan kemudian kalau memang dirasa Bantul menjadi tempat yang nyaman untuk berinspirasi berlibur ya kan bercengkerama dengan keluarga bercengkerama dengan sahabat silahkan nanti disampaikan kepada yang lainnya untuk bisa tahun depan itu bisa diajak ke Bantul untuk melakukan kunjungan kami yakin lah bahwa kita siap untuk menerima wisatawan sepanjang sekali lagi pemerintah sudah membuat sebuah keputusan untuk ada kebebasan terbatas atau mungkin kebebasan dalam berpariwisata karena kita masih dalam tarap penyesuaian terhadap COVID-19 COVID-nya belum hilang kan belum hilang sehingga kita harus tetap waspada berhati-hati dan semua destinasi wisata kita harus tetap menghimbau dan menegakkan protokol kesehatan siap tapi kadusnya sampun pak gak usah ada tanggapan COVID-19 lagi pak oke Pak Joko terima kasih sekali untuk rawahnya siang hari ini berbagi inspirasi untuk kawan-kawan semuanya sehat selalu selamat bertugas kembali baik teman-teman sobat jelajah Bantul kebegian bincang-bincang kami bersama Wakil Bupati Bantul Bapak Joko Purnomo intinya Bantul siap menunggu untuk mengurai rindu silahkan datang dan kita akan berbagi cerita saya Rady Albani Salam Pesona Indonesia Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati Terima kasih.